Hai Oke bisa kita meski ke game yang kedua guysandra GP gua serang melawan hal terigu oke eh seri Boy paket ya guys ya gizun-sin ya lambada kesukaan dia guys ya dan tahu disana pakai Akei mail-in pakai Hayabusa kelihatannya guys ya nah hahaha oke lah eh wah ini pakai metode troll sih menurut gua guys ya Hero yang enggak beta dipakai-pakai guys tidak apa-apa lah ya hahaha tapi kalau Guni versama Bennett sih lumayan lah ya sama Angela juga barat metal metal yang udah enggak beta cuma YSS doang ya Oke lah pun dipakai Novaria cincow karya ini Gwini Vermittland guys ya hahaha oke Hai lainnya cepet membuat terlalu banyak space ke arah sering cincow Nino pakai Benedetta guys ya buat Gotland guys iya jadi tetep punya Marsmen mereka tetep punya Marsmen hitungannya hitungannya cuma mereka tetep punya Marsmen tapi mereka tetep punya banyak nah ini Barca yang dipakai asap namanya Kak Pai ya hehehe lebih kurangi tapi untuk klirminian high ground-nya mereka tuh patokan untuk Nino Hai untuk Nino ya Nino yang pakai untuk klirminiannya oke oke kita akan melihat pergerakan Eldin yang masih berfokus ini Oke guys ya turtle pertama guys guys ini udah langsung lagu duka nih bener lagu duka nih hehehe meneng nyanyi lagi viral lagi Oke tapi gue gendang Sky us kelas sih kelas ya guys Oke saya akan belajar hal seperti itu nanti ya Pak kalau dari play boleh Pak ya Wow freestyle Gwini perform udil itu yang udah gue bilang dari drafik tadi udil tuh salah satu Gwini Frank cukup mengerikan jadi mungkin udah mulai harus diperhatikan nampaknya setuju setuju tapi kelihatannya udil nah gundiver lagi guys Iya oke main masuk lagi kalau misalnya eh dah lah ya udah guys hahaha lihat ya ya itu pas kegeser tenggak kronok Amino dari sincara cowok tidak terkena sedikitpun damage diberikan oleh Saranino Hai mencoba dengan petrify gaming semua segala-galain tapi ganierskai ganiersi udil juga saya udil pakai gundiver ini ngeri kali bosnya cukup bingung aku berkali-kali di game sebelumnya juga si Eldin atau seleboh ini dia tidak terlalu fokus terhadap seorang turtel ya iya di lepas dan dipasai biasanya kan harus buruk wih ya gunifernya guys lah ini dapet sih masih mati juga itu saja dibalikan kembali aku si flekar para pasukan oke awet gigit wih masih flikers kelas sih kapoi wih tapi aman guys ya kita melihat juga dengan pergerakan yang sudah tidak mulai dibawakan rotasinya oleh GFX bah sering kali ini sementara Nino oke uswilin informasi wih Nino kelas sih lagi setelis dapat ke logis kelas Gigi guys ya di gocek si Aldi ya tetep Ino yang dapat bisa lakukan dari petrify gaming tapi nampaknya masih belum cukup untuk membuatnya pesanan kita total itu enggak bisa apa-apa lagi karena enggak punya cukup terdiam sih kenangan dari punipun enggak bisa nyelamatkan sedikit pun sedikitpun enggak bisa diselamatkan tak tersentuh ya lah sulit banget dan tertutup kedua guys buat alter ego mereka mampu untuk mendapatkan objektif turtle yang kedua sementara kontak cekar bakal ini ayah busanya iya digagalin guys kia di sini dan di arah top lane para pasukan dari alterigo mereka udah melihat adanya Kiki akan coba terjadi karena Nino menciptakan Nino bau ada Pak Nino eh dari pergerakan dari alterigo ini sudah mulai bisa didot-dot sini sampai oke milen eh sempat di retri aja gesek hehehe sebenarnya tapi zoning semuanya dilakukan kembali natal iya menurut dengan adanya spinning lightwheel sementara kuning bakal coba untuk menggeser pergerakan pemain dari alterigo sentara Nino bakal berfokus terhadap turut objektif terlebih dahulu turut pertama yang akan dia mengelel terigot di menit yang ke-6 dan maka lihat darah batom lain dari sincau oke ish pada purifaya saya jadi amandes kalau iya bespin tidak ada follow up guys hahaha jaski kelasnya ish oke Nino alwe ala iya aduh luar biasa sangat eh milen dah melen akan ditulang langsung is dead gesek lagi karena dia sudah dikeluarkan minum coba menyelamatkan alwin di depan sana para pasukan dari alterigo yang berikutnya ya sementara dari area bawah Nino akan langsung memberikan pressure terus-terusan ke area lini dari pun yang sedang menjaga namun Eldin oke Eldin nahan terlebih dahulu satu harga dibuka saja namun maju karya depan kali ini nino 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 wih kelas nino guys tapi mati sih ketemu di tangan dengan adanya satu pergerakan dari seorang LW di sini sempat mengucapkan ke arah seorang Nino sehingga tidak mau mau tidak mau pertukarannya masih bisa berjalan dari Gpex Basreng dan jatsuki akan memotong jalannya Minion di area atas supaya Minion ini setidaknya masuk dulu memberikan restriction ke arah pemain-main dari Gpex Basreng tambahnya tadi lihat ga Nino bener-bener mengacak-acak belakang dia bener-bener mencoba terdapatin poin cila sangat mahal terbatan dengan adanya Oh kita tahu bener-bener eh eh habis pin pencow udil terperangkap udil Ace gila-gila guys ya eh sih ya enggak klik apa namanya enggak kurang guys Astaga Gigi guys oh my god oh my god minum oke dirasuki Angela dah ya cukup kali ini dari selanjutnya masih bisa dipukul mundur ada harga yang akan mengawal ke arah Nino kelihatan selunya wah gila sih guinifernya guys 511 guys ya setengah kill lo guys dari total kill 10 ya terlebih dahulu dia remit 500 di kantong yang terigu pemain-main dari Gpex bener-bener nggak dikasih keluar kandang cuy bener-bener coy dia bikin menit 8 udah ada Lord mereka harus langsung Lord dan mereka akan mengelarkan kelas banget sih cuy hehehe menyeramkan sih dan Lord sepertinya yang akan langsung diprioritaskan juga oleh main-main dari alter itu mereka tahu mereka tidak bisa terlalu over commit di area lini keduanya karena posisinya malah bisa dipush bisa dipukbalkan sama seorang cincau kali ini karena mereka tentunya akan kehilangan banyak banget resource yang dimana sebenarnya time on the diamond generasi mereka masih bisa makanan semua jungler yang dimiliki tapi Eldin is oke damage dari seorang funi sudah mulai berasa juga astroliko mulai dibuka oleh seorang funi mencari keberadaan dari pemain-main dari alter ego sementara Lord belum disintai sama sekali oleh seorang Eldin kenapa Lord sentuh ya iya mereka masih tarik ulur loh mereka menunggu menit 12 ya atau apa aku agak cukup bingung kali ini dan funi bahkan menggunakan klikernya untuk menyelamatkan dirinya bener-bener dikandangin lebih tepatnya kali ini gak dikasih keluar ding hehehe masih coba to farming delia eh total total coba dipaksa hai setelnya guys Nino tidak suka enjel lah iya belakang nampaknya ada cincau malamati guys eh Nino wih gila sih wah kelas iya 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 kemungkinan илась se begini lambada belum Assassin dengan item yang disana full damage ya bener bus ya aku percaya sama Ranger emas ya Oke deh sudah diamankan oleh Eldin ya nino wih wih Nino Wah kelas banget eh Nino Wah gila eh 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 iyalah yang bukan punya telur gulung tapi punya hati buah eh diuntel guys iya tahu harusnya sementara Eldin bakal berpengaruh siamu cepet di area meter lebih dahulu untuk menahan dan kali ini terobjektif yang akan hilang di area mid sementara Lord tentunya akan bisa dimulukkan oleh ctex baseng wuish tapi kali ini lihat mereka setelnya eh omongin dan bakat coba dipasar oke eh 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 gila sih gila geseh milen warna ketujuh tapi main yang sempat melakukan si dokel karas orang hejatski eh depan lu lu cincangnya mati funi funi sekarang CS menurut hati-hati ada harga yang masuk sama di sisi lain minin kali punya LWL yang mati guys udah siap nah tanpa lagi guys ya mail-nya Aduh gila Eldin ya guys hahaha terlihat oke eh tanya nah gantulnya mati juga guys Eldin oh gila sih GGWP kelas-kelas-kelas-kelas Oke guys ya terima kasih udah nonton kita next kemasan aja besok 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 ya guys ya bye bye